Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kembali kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-13 Ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-23 Perumpamaan tentang seorang penabur Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong Lalu mengerumuni dia Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka Katanya Adalah seorang penabur keluar untuk menabur Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpinya sampai mati Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah Ada yang seratus kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Ada yang tiga puluh kali lipat Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan Jawab Yesus Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga Tetapi kepada mereka tidak Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi Sehingga ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak mempunyai Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya Itulah sebabnya Aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka Karena sekalipun melihat Mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar Mereka tidak mendengar dan tidak mengerti Maka pada mereka genaplah nubat Yesaya yang berbunyi Kamu akan mendengar dan mendengar Namun tidak mengerti Kamu akan melihat dan melihat Namun tidak menanggap Sebab hati bangsa ini telah menebal Dan telinganya berat mendengar Dan matanya melekat tertutup Supaya jangan mereka melihat dengan matanya Dan mendengar dengan telinganya Dan mengerti dengan hatinya Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat Tetapi tidak melihatnya Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar Tetapi tidak mendengarnya Ayat yang ke-18 Karena itu dengarkanlah arti Sebentar saja Apabila datang penindasan atau penganiayaan Karena firman itu Orang itu pun segera murtad Yang ditaburkan di tengah semak duri Ialah orang yang mendengar firman itu Lalu kekhawatiran dunia ini Dan tipu daya kekayaan Menghimpit firman itu Sehingga tidak berbuah Yang ditaburkan di tanah yang baik Ialah orang yang mendengar firman itu Dan mengerti Dan karena itu ia berbuah Ada yang seratus kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Ada yang tiga puluh kali lipat Puji Tuhan Demikian bacaan firman Tuhan Yang sudah kita baca Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Saya memberikan tema pada bacaan firman hari ini Yaitu Termasuk tipe yang manakah diri kita Hal tentang kerajaan surga Itu digambarkan seperti seorang penabur Penabur adalah gambaran dari Tuhan Yesus Sedangkan firman Tuhan itu digambarkan sebagai benih Dan empat macam kondisi tanah itu digambarkan sebagai hati manusia Dari perumpamaan tentang penabur ini Saya menemukan empat tipe orang yang memiliki respon berbeda saat mereka mendengarkan firman Tuhan Mari kita lihat tipe masing-masing orang Yang pertama Tidak mau merespon firman Tuhan Hatinya dangkal dan keras Dia menolak firman Tuhan Ini tipe orang yang pertama ketika firman Tuhan Dia dengar Dia tidak mau merespon firman itu Kita lihat ayat yang keempat Pada waktu ia menabur Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis Orang dengan tipe seperti ini Akan mudah sekali jatuh dan lemah imannya Karena segala sesuatu Akan selalu dia pikirkan secara logika dan rasional Dia baru mau percaya tentang kebenaran firman Kalau penjelasan yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan Atau pelayan Tuhan Atau siapapun masuk akal secara nalar manusia Ketika orang itu sudah menolak firman Sadar tidak sadar Sebenarnya orang ini sudah membuka celah untuk iblis Yang pada akhirnya akan jadi pengendali atas hidupnya Ini sangat berbahaya Orang yang tidak mau merespon firman Tuhan Dia memiliki hati yang dangkal Hati yang keras Dan penolakan kepada firman Tuhan itu Akan begitu terlihat di dalam hidup orang ini Sekalipun dia ke gereja Tetapi firman itu hanya berlalu begitu saja Seharusnya pikiran dan hati kita itu tunduk kepada firman Tuhan Iman itu harus kembali kepada firman Tuhan Karena iman itu harusnya selalu mendahului pengertian Bukan dibalik Atau bukan sebaliknya Pengertian dulu baru iman itu salah Yang benar adalah iman dulu Baru pengertian Kunci kerajaan sorga Adalah memiliki iman Dan percaya kepada Yesus dan firmannya Saya tidak tahu bagaimana keadaan tanah hati kita saat ini Apakah kita termasuk orang Yang ketika mendengarkan firman Tuhan Tetapi hati kita masih keras dan menolak firman itu Karena tidak sesuai dengan keinginan kita Biarlah hari ini kita mau mengevaluasi diri Dan mulai membuka diri kita Untuk percaya kepada setiap firman yang kita dengar Itu adalah yang terbaik untuk hidup kita Daripada kita harus menolak firman Tuhan Yang mungkin disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan Tipe orang yang pertama yaitu menolak firman Tuhan Sangat berbahaya untuk orang ini Kapan saja orang ini akan bisa jatuh Tipe orang yang kedua Saat dia mendengarkan firman Orang yang kedua ini berbeda Dia mau merespon firman Tuhan itu Tetapi saat ada masalah Dia akan lari dari Tuhan Bukannya mendekat tapi dia akan lari Perhatikan ayat yang kelima sampai dengan yang keenam Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu Yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh Karena tanahnya tipis Tetapi sesudah matahari terbit Layulah ia dan menjadi kering Karena tidak berakar Arti dari ayat ini adalah Dia mau merespon dengan senang hati Saat mendengarkan firman Tuhan Tetapi saat kesusahan datang Dia diperhadapkan oleh kesulitan-kesulitan Sebagai orang percaya Dia diperhadapkan oleh penganiaan Penganiaan Orang ini akan mudahnya murtad Dan meninggalkan Tuhan Bisa dikatakan saat itu Orang ini mau menerima firman Tuhan Tetapi dia tidak mau membayar harga Tidak mau bayar harga Pohon itu akan bisa bertumbuh Dengan baik Dengan kuat Kalau akar-akar yang di dalamnya itu kuat Begitu juga dengan iman kita Harusnya firman Tuhan yang kita dengar itu Akan membuat kita semakin berakar kuat Di dalam iman kita kepada Tuhan Jadi ketika ada masalah datang Impitan datang kita Tidak akan lari dari Tuhan Dan inilah tugas penting dari gereja Yaitu memberikan satu pengajaran yang benar Tentang Tuhan Dan misi yang dibawa Tuhan Yaitu misi penyelamatan manusia Sampai jemaat-jemaatnya ini Benar-benar memiliki iman yang berakar kuat Dan iman yang tidak tergoyakan Perhatikan Orang-orang yang sudah murtad Atau meninggalkan Tuhan Itu akan sulit buat orang ini Untuk percaya kembali Karena memang Orang ini sudah memiliki konsep yang salah Tentang kekristenan Nah inilah tugas penting bagi orang-orang percaya Sampaikan kebenaran firman Tuhan itu Dengan sebenar-benarnya Tanamkan bahwa Tuhan itu benar-benar hidup Dan dia datang ke dunia Untuk melakukan misi penyelamatan bagi setiap kita Dan itu benar-benar harus diketahui oleh setiap orang percaya Supaya apa Iman kita ini kepada Tuhan Semakin kuat Orang yang akan memberitakan firman Tuhan Juga berperan penting Dia harus punya keintiman dengan Tuhan Dia harus benar-benar merasakan kehadiran Tuhan Dia harus benar-benar merasakan Tuhan hidup di dalam hatinya Kalau dia sendiri tidak memiliki dasar yang kuat tentang firman Tuhan Bagaimana Dia akan memberitakan firman itu kepada orang lain Jadi perkuat dulu dirinya Perkuat dulu dari dalam diri kita Yaitu dengan menjaga keintiman dengan Tuhan Supaya kita pun bisa membagi berkat firman Yang kita berikan kepada orang lain Tujuannya supaya orang itu benar-benar merespon Firman Dan ketika himpitan datang sekalipun Dia tidak akan lari meninggalkan Tuhan Tetapi dia semakin dekat dengan Tuhan Orang yang mau mengerti tentang kerajaan surga Orang ini harus memiliki sikap hati yang benar Tulus dan percaya Tidak hanya kepada Tuhan Tetapi kepada setiap firman Tuhan Baik yang dibaca secara pribadi Melalui saat teduh Ataupun ketika ada seorang hamba Tuhan Menyampaikan kebenaran firman itu Kita terima itu dengan iman Kita berdoa memohon bimbingan Tuhan Supaya firman itu boleh termeterai kuat Di dalam hidup kita Dan kita melihat tipe orang yang ketiga Ketika dia mendengarkan firman Tuhan Tipe orang yang ketiga ini Dia termasuk orang yang selalu khawatir Sekalipun dia sudah mendengarkan firman Tuhan Tetapi masih ada rasa khawatir Rasa takut di dalam dirinya Jadi masih terikat dengan urusan duniawi Kita perhatikan ayat yang ketujuh Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri Lalu makin besarlah semak itu Dan menghimpinya sampai mati Ayat ini menggambarkan Seorang yang tidak bisa bertumbuh dan berbuah Karena meskipun firman Tuhan Selalu dia dengar Tetapi perasaan takut Perasaan khawatir Tentang segala sesuatu Tentang kehidupannya Baik sekarang maupun nanti ke depannya Itu yang selalu mengendalikan dirinya Yaitu perasaan takut Perasaan khawatir yang berlebihan Firman Tuhan itu memang ada Di dalam hati orang ini Tetapi hal-hal yang bersifat keinginan duniawi Misalnya tentang mamon Tentang uang, pekerjaan, dan sebagainya Itu masih menjadi prioritas pertama Di dalam hidupnya Jadi sekalipun ada firman Tuhan Dia masih menduakan hatinya Lebih berpikir kepada hal-hal yang bersifat duniawi Yang sifatnya hanya memuaskan keinginannya Dalam sekejap saja Firman Tuhan sendiri mengatakan Manusia itu tidak bisa punya dua Tuhan Karena jika itu terjadi Bisa dipastikan akan ada pilihan yang satu Dan yang satunya lagi akan membenci Yang satunya lagi akan senang Jadi tidak seimbang Jangan biarkan hidup kita itu dikendalikan dengan rasa ketakutan Rasa khawatir Apalagi melihat situasi hidup Yang tidak pasti Tetapi Mari kita pastikan diri kita Untuk terus hidup Dan menghidupi firman Tuhan Karena firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan kita Biarlah firman itu tetap ada di dalam hati kita Lepaskan segala terikatan kita dengan hal-hal yang bersifat duniawi Jangan ada dua Tuhan di dalam diri kita Kalau memang Tuhan yang menjadi Tuhan kita Tetap fokus dengan Tuhan Lepaskan segala keinginan duniawi kita Karena dengan firman yang kita dengar setiap hari Kita akan bisa bertumbuh Dan tipe orang yang keempat Tipe orang yang keempat ini ketika dia mendengarkan firman Tuhan Menurut saya ini sangat istimewa Kenapa? Karena orang dengan tipe yang keempat ini Dia mau berjalan mengikuti alur dan jalurnya Tuhan Perhatikan ayat yang ke-8 Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Lalu berbuah Ada yang seratus kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Ada yang tiga puluh kali lipat Untuk dapat masuk dan menikmati kerajaan surga Manusia itu harus berjalan Sesuai dengan alur dan jalur yang telah ditetapkan oleh Tuhan Karena kerajaan surga itu Hanya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan Kasihnya tulus Bukan hanya asal bicara saja Bagaimana mengikuti jalurnya Tuhan itu Yaitu tetap menghidupi kebenaran firman Tuhan Tetap memiliki iman dan rasa percaya kepada Tuhan Bahwa segala sesuatu Ketika hidup kita ini benar-benar bergantung kepada Tuhan Kita akan tetap di dalam Kendali Tuhan Tuhan itu sudah mengatur Alur hidup kita Dan jalur yang mana yang harus kita lewati Sebenarnya Tuhan itu sudah sediakan Hanya saja Mau gak kita menurut apa yang Tuhan mau Mau tidak kita melepaskan segala keinginan kita sendiri Tetapi lebih fokus kepada Tuhan Orang yang mau menerima dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya Akan bisa membuat orang itu bertumbuh Berakar dan berbuah lebat imannya kepada Tuhan Sehingga dimanapun orang-orang dengan tipe seperti ini berada Dia akan selalu menjadi berkat Iman kita dapat bertumbuh juga karena anugerah Tuhan Bukan karena kuat dan gagah kita Jadi kita tidak perlu sombong Ketika kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan Saya percaya Hidup kita akan dipimpin sesuai dengan alur Yang Tuhan berikan untuk kita Dan hidup kita akan dituntun di dalam jalur Yang sudah Tuhan sediakan untuk kita Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Saya akan simpulkan empat tipe orang Ketika dia mendengarkan firman Tuhan Tipe orang yang pertama Dia tidak mau merespon firman Tuhan Hatinya dangkal, keras dan benar-benar menolak firman Tuhan Sekalipun dia ke gereja Tetapi hatinya menolak setiap kebenaran firman yang telah dia dengar Tipe orang yang kedua Ketika dia mendengarkan firman Tuhan Dia mau merespon dengan sangat gembira Firman Tuhan itu Tetapi saat ada masalah Dia akan lari Dia akan undur dari Tuhan Tipe orang yang ketiga Selalu ada rasa khawatir sekalipun Dia sudah mendengarkan firman Tuhan Artinya dia masih terikat dengan urusan duniawi Sehingga urusan dengan Tuhan Dia kesampingkan Ini yang membuat dia menjadi seorang yang selalu khawatir Ini yang membuat dia menjadi seorang yang selalu hidup dalam ketakutan Dan tipe orang yang keempat ketika mendengarkan firman Tuhan Dia mau berjalan mengikuti alur dan jalur yang Tuhan sudah tentukan untuk hidupnya Artinya dia mau taat Dia mau tunduk kepada Tuhan Dan mau melakukan setiap firman yang sudah dia dengar Dia mau ekspresikan firman Tuhan itu Dia mau kerjakan firman Tuhan itu Sehingga dia akan menjadi orang yang bisa bertumbuh Berakar dan berbuah lebat imannya Yang memberkati banyak orang Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Dari perikup ini kita belajar Mari kita miliki tanah yang baik Hati kita mungkin seringkali berubah-ubah Tetapi ketika kita berpikir tentang Tuhan Biarlah hati kita itu semakin menjadi baik Dan semakin melekat kepada Tuhan Sehingga setiap firman yang kita dengar Itu benar-benar merasuk di dalam hidup kita Buang hati yang menolak firman Tuhan Buang hati yang hanya sekejap menerima firman Kemudian firman itu hilang karena rasa ketakutan kita Tetapi mari kita benar-benar memberikan hati yang terbaik Untuk ditanami benih firman Tuhan Supaya hidup kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada Karena itu kita harus selalu selidiki hati kita Apakah kita ini sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan Apakah hati kita ini sungguh-sungguh Dapat menerima firman Tuhan itu dengan lembut Saya berdoa biarlah benih firman Tuhan Semakin berakar di dalam hidup kita Sehingga hidup kita boleh menghasilkan buah-buah roi yang lebat Yang memberkati banyak orang Puji nama Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik kami mengucap syukur untuk hari ini Tolong bantu kami Bapak Biarlah ketika kami mendengarkan firmanmu Firmanmu itu tidak berlalu begitu saja Tidak hanya mampir saja Tuhan Tetapi firmanmu itu boleh menjadi remah yang kuat atas hidup kami Sehingga dimanapun kami berada kami boleh menjadi berkat Terlebih Tuhan kami rindu membuka hati kami Hidup kami untuk firman dan kebenaranmu Supaya kami terus dapat bertumbuh di dalam engkau Berakar kuat di dalam engkau Dan dapat menghasilkan buah yang mampu memberkati banyak orang Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk setiap anugerahmu Untuk setiap kasih yang Tuhan berikan atas kami Terpujilah namamu Tuhan di dalam namamu Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua